Penyebaran COVID-19 varian baru mulai memasuki kebupaten Cilacat, Jawa Tengah. Kota Banjar yang perbatasan langsung dengan Cilacat kini bersiap mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru dari India tersebut. Peningkatan 3T yakni tracking, testing, dan treatment merupakan langkah tepat pencegahan penyebaran varian baru virus corona tersebut. COVID-19 varian baru asal India telah memasuki Indonesia tidak terkecual di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Banjar yang perbatasan langsung dengan Jawa Tengah kini sedang mengantisipasi kasus COVID jenis baru yang telah ditemukan di kabupaten Cilacat. Pemkot dan Satgas Penanganan COVID-19 pun tengah melakukan langkah antisipasi penyebaran virus corona jenis baru tersebut. Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Dr. Andi Bastian, pihaknya telah berupaya mencegah penyebaran COVID-19 varian baru dengan meningkatkan 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Selain itu, penerapan protokol kesehatan 5M harus dipatuhi bersama untuk menghindari virus corona jenis baru tersebut. Sebetulnya dari pemerintah Kota Banjar sendiri, ketika kita harus mencegah penyebaran dengan genom yang baru, kita tingkatkan ganti di 3T-nya. Dari test, kemudian telusur, dan juga terapi, atau test, tracking, dan treatment. Nah, nanti di tracking atau di telusur, kita cari tahu sudah mulai ada enggak masuk ke kita. Karena kita sudah mulai screening di situ, dari mana selama ini ketika itu sebuah penyebaran, maka kita tetap harus meningkatkan dengan progres 5M. Andi berharap masyarakat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M dalam era kenormalan baru. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV, melaporkan.